Bapak-Ibu ini adalah tampilan di dalam Mendeley Reference Manager Bagi Bapak-Ibu yang pakainya Mendeley Reference Manager Bapak-Ibu bisa melihat di bagian sini Di bagian atas ini tulisannya Reference Manager Ada yang ada di atas, ada yang boleh di pojok kiri Itu sama saja Reference Manager Yang perlu Bapak-Ibu siapkan sore hari ini adalah Bapak-Ibu punya artikel atau jurnal yang kemarin dicari Sudah dicari Siapkan filenya Boleh 1, 2, 3, 4, 5, monggo Kan kemarin sudah mencari artikel Artikelnya, lokasinya di dalam komputer Bapak-Ibu disiapkan Bapak-Ibu tahu lokasinya di mana Saya akan coba menggunakan Mendeley Reference Manager Yang Mendeley Reference Manager Mendeley Desktop relatif sama Kita coba dulu Ini di dalam Mendeley ini ada Add New Bapak-Ibu bisa klik Silahkan Bapak-Ibu sambil melihat tampilan share screen saya Bapak-Ibu bisa mempraktekan di laptop Bapak-Ibu juga sendiri Jadi silahkan ada Add New ini di klik Nanti disuruh memilih file dari laptop Bapak-Ibu sekalian Ini tinggal di klik Nanti diminta akan diarahkan Mana artikel atau jurnal yang mau dimasukkan di dalam Mendeley sore hari ini Saya coba pilih ini misalnya Saya coba pilih salah satu Dia akan mengupload Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu tentu bisa melihat disini Dia akan mengupload artikel tersebut ke dalam sistem Mendeley Jadi Mendeley itu tujuannya Salah satu manfaatnya adalah mengarsip Menyimpan jurnal biar tidak hilang Jadi karena kita mengupload maka jurnal kita tersimpan di dalam Mendeley juga Ketika sudah selesai terupload Jurnal tersebut muncul di atas sendiri ini Yang saya beli jentang biru Kalau Bapak-Ibu perhatikan Saya tidak menulis apa-apa Saya cuma mengupload Tapi ternyata sudah tertulis lengkap Judulnya Penulisnya Tahun terbitnya Jurnal ini terbit dari publik Publisernya siapa Legium Science Tahun 2022 Volume 4 nomor 1 Judulnya apa Nah ini Bapak-Ibu inilah yang disebut sebagai metadata Ini metadata Di sini Nah metadata itu artinya adalah Kelengkapan data dari jurnal tersebut Identitasnya Judulnya apa Kemudian penulisnya siapa Tahun terbit di mana Dan yang lain Di sini metadata-nya lengkap Bahkan kita mungkin juga bisa Memberikan tambahan informasi lain Terkait dengan jurnal ini Tanpa kita Nulis-nulis sebelumnya Jadi Mendeley akan secara otomatis Mengidentifikasi ini judulnya apa Tahun terbit kapan Dan yang lain Sayangnya Sayangnya Kadang Identifikasi otomatis dari Mendeley ini Tidak selalu benar Kadang Judulnya salah Judulnya typo Judulnya kadang Tidak tepat Penulisnya kadang kosong Malah tidak ada penulisnya Tidak ada keterangan penulisnya siapa Misal seperti itu Maka kita bisa perbaiki caranya Ini jurnal bagian atas ini Yang atas ini jurnalnya Sebentar Ini saya close dulu Ini jurnal bagian atas ini Titlenya ini di double click Nah Di double click Dia akan Membukakan Apa namanya Membuka Literatur tersebut Sebentar ini Nah Ini Jurnalnya Akan terbuka Oh sorry Oops Sorry Nah Jurnalnya akan terbuka Ketika kita double click Nah Silahkan metadata tadi Kita cek dengan judul aslinya Apakah salah Atau sudah betul Gitu ya Di sini Judulnya Physico-chemical And functional properties Of legume protein Stars and dietary fiber Review Nah sama Penulisnya Semin Oski Keskin Keskin S Tahira Mohsin Ali Sudah Ali Ahmed Yasim Dan et al Dan yang lain Sudah betul Terbitnya Tahun berapa Di sini kita coba lihat Terbit tahun 2022 Di sini Maka di sini Oh sudah 2022 Penerbitnya legume science Betul enggak Ternyata betul Legume science Ya sudah Maka sudah betul Nah tapi ini kok Tipenya unspecified Kita coba di klik Kita pilih Ini adalah Jurnal Artikel jurnal Bukan film Bukan buku Bukan Proceeding Konferensi Bukan majalah Bukan tesis Ya Tapi adalah Jurnal Artikel Maka kita klik Jurnal Artikel Nah Otomatis Bapak Ibu Sekalian Di sini Abstraknya Akan terkopas Ya kita coba Lihat abstraknya Legume Have gained Increased dietary Importances In recent years Legume has Gained Increased dietary Importances In recent years Sama Ya ini secara Otomatis Akan terkopikan Di bagian Metadata Oke kalau begitu Kita ngomong Metadatanya Sudah betul Gitu ya Metadatanya Sudah betul Maka kita Kembali lagi Ke Lemari Kita Caranya Ini Di sini Library Di klik Ya di pojokan Sini Klik Nah kita Kembali ke Lemari Kita Maka jurnal Yang kita Masukkan Sudah sesuai Silahkan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Punya jurnal Kemarin Nyari jurnal 3, 4, 5 Kelompoknya Silahkan Semua jurnalnya Dimasukkan semua Kedalam Lemari ini Ya Koleksi Bapak Ibu Silahkan Masukkan semuanya Ya Silahkan Dimasukkan semuanya Nanti Sambil Dicek Judulnya Maaf Pak Dian Mumpung belum Terlalu jauh Ini saya memang Sudah membuka Yang ini tadi Mandela Reference Manager Saya itu kok Enggak mendapatkan Kayak punya Bapak ini Ada info Analisen Dan notebook Di laptop saya itu Enggak ada Yang kolom kanan Ini loh Pak Yang Hilang Iya Kalau yang ini Kan aku punya Semuanya Sudah dapat Tadi Pak Yang ini Yang info Itu kliknya Dimana Pak Coba Ibu Ini di bagian judul Judul-judulnya Iya Ini Ibu klik Satu kali Iya Nah Nanti muncul Muncul Oh iya Saya coba Coba Bapak Ibu Bisa melihat Bisa ngecek Mau pindah ke judul kedua Tinggal di klik Satu kali Nanti keluar Judul ketiga Klik satu kali Sudah Belum Suara Ibu Tidak terdengar Bisa dinyalakan Audionya Betul Pak Sudah ketemu Pak Terima kasih Sudah Baik tinggal Nanti di check Ini namanya Yang muncul ini Namanya Metadata Bu Agustina Oke Pak Sudah Sudah betul nih Oke Sudah ya Sudah betul Pak Dian Yang di informasi itu Sudah masukkan beberapa jurnal Kemudian ada Beberapa jurnal itu Yang abstraknya Tidak muncul di metadata Itu memang Ada kesalahan Yang belum saya edit Di metadata Atau memang ada Beberapa yang tidak Otomatis muncul Abstraknya ya Pak Ya Ibu Semakin bagus Semakin bagus Jurnal Akan Semakin mudah Teridentifikasi oleh Mendeley Karena Sebenarnya Mendeley itu juga Buatan dari Elsevier Penyedia jurnal juga Jadi kalau jurnalnya Sudah bagus Relatif Akan mudah Teridentifikasi oleh Mendeley juga Tapi buat jurnal-jurnal Lokal Atau jurnal yang memang Belum terakreditasi Jurnal Yang kualitasnya Kurang misalnya Itu memang Tata letak Atau di dalam penyusunannya Ini belum Belum bisa Diidentifikasi Secara baik Oleh Mendeley Tapi itu ya Tidak apa-apa Tidak salah Misalnya ini Saya punya jurnal Obesity and Central Obesity Tidak muncul Bahkan Ini ditebutkan oleh Siapa juga tidak ada Tahun terbitnya Kapan tidak ada Ini kosong Tidak teridentifikasi Tapi apakah salah Tidak juga Kita bisa menuliskan Secara mandiri Kalau mau Jadi sebenarnya Dari Dari kolom ini Dari kolom ini Sebenarnya sudah Teridentifikasi Penulisnya ada Tahun terbitnya ada Judulnya apa Penerbitnya siapa Kapan kita Uploadkan itu Nah Kalau Bapak Ibu lihat Di sini punya saya ada Bahkan yang Tidak ada judulnya Tidak ada penulisnya Ini kosong Tidak ada penulisnya Terus bagaimana Kita klik Nah ini Kosong Padahal ada judulnya Sudah betul Tapi kok kosong Kita bisa klik double Untuk tahu jurnalnya Siapa Bagaimana sih Diklik double Kalau tadi klik satu Untuk dapet jurnal Metadatanya Klik double Untuk biar Jurnalnya keluar Eh sorry Nah Kalau kayak gini Kita tinggal Add authors ini Ya Ya di sini Add authors Diklik manual aja Di sini namanya Priscilla Lucelia Moreira Maka ditulis Last namenya Moreira Kemudian koma Priscilla Lucelia Saya singkat aja P Kemudian penulis kedua Jose Eduardo Corente Maka Corente Koma J Kemudian penulis ketiga Paulo Jose Fortes Vilas Buas Maka Buas P Misalnya kayak gitu Nah Misalnya itu aja ya Tiga saja misalnya Maka saya Tuliskan Oh maaf Ini Copy dulu Kita enter Penulis kedua Enter lagi Ulas Buas P Koma Nah Maka sudah Nambah Tiga penulis Ini Diterbitkan oleh Siapa Di sini Informasinya Dia penerbitnya adalah Ref Asos Med Beras Nah Apa itu Saya juga gak tahu Tapi mungkin Bisa tuliskan di sini Nama jurnalnya Ref Asos Med Beras Ini di bagian bawah Ini ada Singkatannya Ya sudah Volume berapa Volume 60 Nomor 5 Halaman berapa 457 Ini salah 457 Jadi belum tentu Akan teridentifikasi Pasti betul Bu Eva dan yang lain Jadi bisa jadi Kita masih perlu Untuk menuliskan ulang Ya ini kalau sudah Ya sudah Kita sudah tambahkan Di sini Maka Ketika kita kembali ke Library kita Tadi Di sini sudah otomatis Tertulis tadi kosong Ini Nah ini Ini tadi kosong Sekarang sudah ada Maka kita perlu Mengecek di bagian metadata Gitu Contohnya kita sudah Bapak Ibu Silahkan masukkan 5 4 3 Atau berapa jurnal Bapak Ibu Punya Silahkan masukkan Ke dalam Mendeley Si Reference Manager Ini Atau ke desktop Juga boleh Tinggal di Add new Itu juga sama Ya tambahkan jurnal Bisa masukkan Oke Kalau memang sudah Silahkan Bapak Ibu Di bagian atas Ini ya Ada tools Ada tulisan tools Ada tulisan tools Ini disini tools File edit tools Silahkan yang tools Diklik Yang tools Diklik Akan muncul Seperti ini Install Mendeley Web Importer Install Mendeley Site for Microsoft Word Kalau yang pakai Mendeley desktop Itu tulisannya ada Install Plugin Microsoft Word Kalau tidak salah Ada tulisannya Mendeley plug-in Silahkan Kalau yang pakai Desktop Mendeley plug-in Itu di install Silahkan Buat Bapak Ibu Yang pakai Mendeley Reference Manager Mendeley Site-nya Di install Saya sambil Tunggu Bentar Pak Saya itu kan Pakainya Word 2016 ya Pak Berarti saya sebenarnya Pakainya Mendeley yang mana ya Pak Bapak Itu Ibu sudah pakai Mendeley desktop Atau Reference Manager Sudah bisa Mendeley reference Ini sih bisa Pak Reference Manager Tapi Word Saya itu kan 2016 Ya Tidak apa-apa Munggu dicoba dulu Dicoba dulu Oke Coba ya Pak Saya klik dulu ya Yang itu tadi Itu butuh waktu Untuk mendownload dulu Dan menginstall Kalau Pak Selamat sore Pak Silahkan Pak Ini saya sudah masuk Sudah klik di tools Sudah klik di tools Pas klik di sini Saya akan pakai install desktop Pak Mendeley desktop Pas masuk di install Microsoft Word plugin Dia tidak Oh sudah bisa Ini Tadi tidak bisa ini Habis itu klik di oke Biar di install dulu Pak Biar di install dulu Pak Kalau sudah ter install Dapatkan atau get akses Atau apa itu Silahkan masuk Sudah di install berarti Ya kayaknya Cuma ada contren Biru di install Karena itu nanti Jalannya agak sedikit panjang Pak Harus menginstall dulu Lama ya Pak ya Lama ya Tinggal Mungkin sudah terdownload Atau belum Dan yang lain Nah Bapak Ibu silahkan Sambil menunggu Bu Agustina Ataupun Pak Wilhemus Sambil mengikuti dulu ya Nanti Ini juga saya rekam Jadi Bapak Ibu nanti bisa Menyusul Setelah ini boleh Oh ya Baik-baik Oke Pak Pak Dian Ijin bertanya Pak Tadi yang di metadata Pada saat kita Menuliskan Apa Tadi ada yang Tidak keluar judul Amapun penulisnya itu Pas di penulisan Nama penulisnya itu Dari kata terakhir Ke Ke apa Nama yang depannya itu tuh Kita pake spasi Atau pake koma tadi Pak Pake koma Tidak apa-apa Pake koma Pake spasi bisa juga Ya Pake koma Kemudian spasi Mirip Mirip Seperti ini Oh Itu sebenarnya nanti Tata tulis di Penulisan dengan American Psychological Association APA itu tadi Ibu Ya Nama Kemudian koma Kemudian huruf Depannya itu tadi Nanti kalau misalnya Bisa diganti Kalau salah Untuk yang macam tadi Tiga penulis Berarti kita gak bisa langsung sambung Terus harus pakai enter di bawahnya ya Pak Enter Nah orang pertama Kalau sudah enter Dua enter gitu Bukan Memanjang gitu Tapi nama Yang kemarin saya coba Buat koma memanjang Yang muncul cuma satu Iya jadi cuma satu Terima kasih Pak Nah Bapak Ibu sambil Menginstall Mendele site Mendele cita Mendele site Atau Mendele MS plugin Untuk yang pakai Mendele desktop Monggo Silahkan Bapak Ibu bisa Membuka Microsoft Word Microsoft Word ya Bukan VPS Saya kebetulan disini punya dua-duanya Tapi yang perlu kita buka adalah Microsoft Word Sudah masuk ke Microsoft Word Ketika masuk ke Microsoft Word Bapak Ibu Bapak Ibu Nanti tinggal pilih ke bagian References Ada ya References Bapak Ibu tinggal dikilih References Kalau tadi sudah menginstall Nanti otomatis disini ada Tambahan Mendele site Bagi Bapak Ibu References Menager Sudah muncul Pak Mendele Insert cita Ya di tengah sini Di tengah sini Kalau punya Bapak Tulisannya di tengah sini Ada Mendele citation gitu ya Go to Mendele gitu Warnanya merah Tapi mendatar di tengah sini Tapi kalau yang pakai References Manager Munculnya Mendele site Sudah ya Sudah ya Ada dua disini Pak Ada muncul di sebelah Di tengahnya ada Open Mendele Yang di sebelahnya Insert cita Tion Oh ya Tidak apa-apa Sama saja Bapak paketnya Mendele desktop ya Iya Pak Jadi di tengah Kalau Mendele desktop Tulisan Mendele-nya nanti di tengah Di tengah sini Di tengah Tapi kalau paketnya Mendele refresh manager Akan tampil berupa Mendele site Di pojok sini Gitu ya Sama saja Sama saja Cuma bedanya Satunya desktop Satunya Reference manager Ini karena terkait dengan Versi laptop masing-masing Kalau yang baru Paket reference manager Nah Kita coba Nulis sesuatu Bapak Ibu kan kemarin Diminta untuk bikin tugas Tugasnya Makalah Apa misalnya Makalah Keperawatan Komunitas Misal Misal Nulis Apa itu Wah Bapak Ibu Dapet lima jurnal Ya kan Bapak Ibu Dapet lima jurnal Kemudian Menyampaikan bahwa Kegiatan Komunitas Ini ngarang ya Kegiatan Komunitas Terdiri dari Apalah Saya coba ngarang ini ya Ketikan saya ngarang Nah Bapak Ibu Mendapatkan Satu kalimat ini Yang saya Satu blok Saya blok ini Bapak Ibu Mendapatkan dari Sumber Sumber Satu Tahun 2020 Misalkan Kalau dulu Kita menuliskannya Manual Seperti ini Kalimat pertama Didapatkan dari Sumber 1 Tahun 2020 Kita kemudian lanjut Menyampaikan kalimat Kedua Misalnya Kader di Posyandu Melakukan Berbagai Kegiatan Misalkan Seperti Kegiatan Lima Meja Misalkan Seperti itu Ini Bapak Ibu Mendapatkan dari Sumber 2 Tahun 2019 Misalkan Lalu modelnya Seperti ini Kalimat pertama Kalimat kedua Semuanya ditulis Manual Sumbernya Seperti ini Sumbernya ditulis Manual Kalau sudah Menggunakan Reference Manager Tidak usah Seperti itu Misalkan Saya kopas Kalau menggunakan Reference Manager Jadinya Ini Ini Tidak usah Ditulis Sumbernya Tidak usah Ditulis Sumbernya Dulu Ini misalnya Dapat dari Sumber 1 Maka kita Klik Mendeley Sidenya Bagi Bapak Ibu Yang sudah Terkonek Maka Otomatis Jurnal-jurnal Yang Bapak Ibu Sudah upload Akan muncul Di Mendeley Set Di sini Mendeley Set Sudah muncul Tadi kan Anama Publikasinya Tahun berapa Sudah diperbaiki Di Mendeley Set Di Mendeley Reference Manager Sudah diperbaiki Ini Misalnya Saya mau Insertkan Ini Kalimat pertama Ini Saya Ngambil Dari Jurnal Ini Maka Ini Saya tinggal Klikkan Kemudian Saya Insert Citation Maka Otomatis Kalimat Ini Ditulis oleh Keskin Etol Tahun 2022 Otomatis Kemudian Kalimat kedua Kader Deposiandu Saya Gini Kader Deposiandu Melakukan Berbagai Kegiatan Seperti Lima Meja Ini Tulisannya Siapa Tulisannya Siapa Ternyata Tulisannya Lukas Misalnya Saya Klik Aja Terus Insert Satu Citasi Sudah Dapat Dua Yang Atas Ini Saya Tulis Manual Sumbernya Yang Bawah Saya Menggunakan Referenz Manager Wendeli Bagusnya Apa Bapak Ibu Kalau Nanti Nulis Makalah Itu Misalnya Makalah Ini Lima Halaman Sepuluh Halaman Dan Yang Lain Nanti Di bagian Akhir Halaman Terakhir Pasti Ada Daftar Pustaka Pustaka Apa Bapak Yang Ibu Pakai Kalau Dulu Satu Sumber Sumber Satu 2020 Misal Bapak Ibu Tulis Manual Yang Kedua Sumber 2 2019 Apa Itu Misalnya Nanti Judulnya Terserah Ini Judulnya Apa Ini Terserah Misalkan Gitu Ini Kalau Dulu Nah Kalau Kita Pakai Mendeley Tidak Usah Begitu Daftar Pustaka Tulis Kemudian Disini Disini Ini Tinggal Bapak Ibu Coba Arahkan Kursor Bapak Ibu Di bagian Pojok Sini Ya Dilihat Ya Di bagian Pojok Sini Ada Titik Tiga Titik Tiga Bapak Ibu Silahkan Perhatikan Ada Titik Tiga Ini Diklik Titik Tidik Tidik Insert Bibliography Klik Continue Otomatis Sudah Tertulis Daftar Pustaka Nomor Satu Caskin Nomor Dua Lukas Ini Adalah Caskin Di Lukas Di Sini Oh Saya Mau Memperbarui Ada Tambahan Informasi Lagi Selain Informasi Tentang Yang Dua Kalimat Awal Tadi Misalnya Saya Mau Menambahkan Kalimat Ketiga Warga Misalnya Warga Desa Dapat Kunjungan Ke Posyandu Sebulan Sekali Itu Kata Siapa Kata Misalnya Itu Sumber Jurnal Ke Misalnya Punyanya Mana Misalnya Ini Punyanya Swinburne Klik Insert Satu Citasi Klik Maka Sudah Muncul Swinburne Disini Ketika Menambahkan Satu Otomatis Di Daftar Pustaka Nambah Satu Tanpa Kita Ngapa Ngapain Swinburne Lengkap Enaknya Seperti Itu Kita Mau Menghapus Tidak Jadi Pakai Punyanya Swinburne Saya Tidak Jadi Karena Itu Jurnalnya Jurnal Lama Saya Tidak Boleh Pakai Jurnal Lama Misal Seperti Itu Karena Ini 2004 Jurnal Lama Tidak Boleh Saya Mau Hapus Maka Tinggal Diblok Kalimatnya Saya Mau Hapus Tinggal Hapus Maka Swinburne Akan Hilam Otomatis Tapi Kalau Kita Pakai Manual Kayak Tadi Di Awal Ini Kita Pakainya Manual Belum Tentu Ketika Ini Menghapus Caratan Disini Akan Hilang Ini Yang Membuat Banyak Mahasiswa Kami Kemarin Ketika Ditanya Diskripsinya Kok Di Bab Satu Ada Tulisan Keskin Tapi Di Daftar Pustaka Kok Nggak Ada Nama Keskin Itu Gimana Kamu Nyontek Oh Iya Pak Maaf Belum Ditambahkan Atau Ketika Di Daftar Pustaka Kok Ada Sumber Dua Ini Siapa Di Tulisan Sini Kok Nggak Ada Sumber Dua Ini Siapa Ini Karena Mahasiswa Menuliskan Secara Manual Kalau Kalau Menuliskannya Secara Otomatis Seperti Ini Maka Enak Ketika Kita Menambahkan Bayi Bayi Yang Ditimbang Dapat Diberi Kartu Kesehatan Ibu Dan Anak Misal Ini Tulisannya Siapa Misal Tulisannya Ini Dapat Dari Jurnal Ini Tinggal Kita Insert Otomatis Akan Nambah Disini Dibawahnya Juga Otomatis Akan Nambah Gitu Jadi Enaknya Seperti Itu Maka Bapak Ibu Kemarin Kita Sudah Belajar Cara Untuk Memparaphrasing Kalau Misalnya Sudah Bikin Paraphrasing Sudah Kita Citasi Ada Beberapa Misalnya Ada Empat Jurnal Sudah Kita Paraphrasing Tapi Misalnya Saya lupa Bikin Daftar Pustaka Sudah Laptopnya Sudah Kita Tutup Karena Mungkin Kita Kesusu Kemudian Besoknya Kita Buka Lagi Kemudian Kita Buka Yang Wordnya Ini Kemudian Menderanya Kita Buka Apakah Kita Bisa Bikin Daftar Pustaka Ataukah Itu Harus Dibikin Ulang Masih Di Copy Paste Nanti Dibet Yang Satunya Nanti Bisa Langsung Kita Bikin Daftar Pustakanya Misalkan Ini Saya Hapus Dulu Hapus Ibu Kan Cuma Bikin Gini Jadinya Yang Penting Ini Bukan Manual Ini Sudah Dengan Refresh Manager Tinggal Tulis Alaman Terakhir Daftar Pustaka Enter Dua Kali Misalnya Disini Kemudian Sama Titik Tiga Insert Bibliography Sudah Continue Otomatis Dia akan Muncul lagi Berarti Bisa Saat itu Juga Bisa Besok Karena kita Lupa Besok Dibikin Bikin Skrips Itu Tidak Satu Malam Dua Malam Berbulan Bulan Bisa Maka Ini Akan Sangat Membantu Kita Apa Yang Tertulis Di Dalam Tulisan Kita Bodi Kita Tulisan Utama Kita Itu Pasti Akan Teridentifikasi Di Daftar Pustaka Begitu Juga Sebaliknya Ketika Kita Menghapus Daftar Pustakanya Akan Terhapus Karena Itu Tersinkronisasi Itu Enaknya Kalau Kita Tidak Pakai Mendeley Kadang Kalau Kita Mau Menghapus Itu Kalimat Pertama Kalimat Ketika Ini Tahun 2015 Sudah Lama Saya Mau Ganti Yang Baru Di Hapus Maka Otomatis Hilang Tidak Saya Hapus Itu Hilang Barusan Jadi Tinggal Ganti Lagi Seperti Itu Mendeley Kalau Bapak Ibu Menggunakan Mendeley Desktop Sama Hanya Lokasi Site Mendeley Di Tengah Tulisannya Konten Sama Sama Persis Kalau Belum Muncul Pak Jurnal Saya Belum Muncul Silahkan Bapak Ibu Scroll Nanti Ada Tulisian Refresh Diklik Saja Nanti Kan Akan Refresh Yang penting Internetnya Nyala Yang penting Sudah Jurnalnya Sudah Terupload Di Mendeley Desktop Atau Di Mendeley Reference Manager Bapak Ibu Itu Nanti Otomatis Akan Terkoneksi Nah Ini Membantu Sekali Buat Kita Biar Bisa Bekerja Dengan Baik Nah Apakah Ada Bapak Ibu Yang Sudah Sampai Di Tahap Ini Atau Apakah Masih Ada Yang Belum Monggo Sulitnya Masalahnya Dimana Bisa Disampaikan Semoga Untuk Mau 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 Dipakai Monggo Ini Sangat Membantu Kalau Tidak Dipakai Silahkan Juga Tetapi Tentu Akan Kerepotan Nanti Ketika Ada Revisi Dibutuhkan Revisi Atau Tambahkan Materinya Dan Yang Ini Benar-benar Mempermudah Kita Mbak Bu Dewi Holandari Silahkan Selamat Sori Pak Ijim Pertanya Pak Kemarin Saya Sudah Bisa Untuk Instal Di Microsoft Kemudian Saya Mencoba Menggunakan Aplikasi Lafaster Kemarin Pas Latihan Membuat Refleksi Pak Nah Permasalahannya Itu Ada Beberapa Jurnal Yang Citasinya Itu Jadi Keluarnya Kan Ini Jujurnya Itu Misalnya Pak Pengetahuan Perawat Tentang Terapi Ibus Sebentar Maaf Pak Coba Saya Close Dulu Ibu Kalau Di Apa Zoom Ini Boleh Share Screen Silahkan Kalau Mau Share Screen Biar Teman-teman Memahami Yang Dimaksud Boleh Share Screen Oke Ini Pak Di sini Di sebelah kanan Di bawah Judul Pengetahuan Perawat Itu kan Ada tertulis Plebitis K Koma Kenyamanan D Koma Wahyu Padahal Pengarangnya Penulis Wahyuna Eli Nur Rahmah Kebetulan Pas Kami Mau Citasi Keluarnya Plebitis K Etol Itu Itu Ibu Jangan Close Dulu Ini Karena Jurnalnya Tidak Diidentifikasi Dengan Baik oleh Mendeley Boleh Dan bisa Diperbaiki Coba Ibu Di bagian Report Di atas Tulisan Di metadata Ada report Metadatanya Di klik Ada report Report Jangan Di close Itu di klik Pilih Journal Artikel Klik Sudah Otomatis Abstraknya Keluar Coba Ibu Klik Bagian Pengetahuan Perawat Tentang Terapi Infus Itu Sudah Ada Kedip Kedip Untuk Meng Edit Coba Ibu Nulis Pengetahuan Perawat Disesuaikan Dengan Judulnya Pengetahuan Perawat Tentang Terapi Infus Mempengaruhi Ibu Nah Teruskan Ibu Tulis Perbaikan Inilah yang dimaksud Dengan perbaikan Tadi Sampai selesai Tidak apa-apa Bu Inilah Perbaikan Yang memang Perlu Dibutuhkan Sudah Di bagian Itu Diklik Bu Di bagian Nama Nama penulisnya Plebitis Diklik Aja Plebitis Dan kejadian Dihapus Kenyamanan Dan Atadan Itu juga Dihapus Nah Sekarang Tinggal Disesuaikan Namanya Kan bukan Wahyunah Pasien Namanya Wahyunah Saja Kemudian Nomor Dua Nurrahman Eli E-nya E Dibuat Eli E saja Nggak usah Eli Nurrahman E Kemudian Sikit Mulyono Maka tulisannya adalah Mulyono S Nah misalnya Seperti itu Itu tinggal Keluar Tinggal Tulis lagi Itu dicek Jurnal Keperawatan Indonesia Oh betul Itu dibawah Nama Oh sudah Betul Tahunnya 2013 Betul enggak Oh betul Di bagian atas Itu 13 Halamannya Salah Halamannya Harusnya 127 137 128 137 Ibu bisa Perbaiki 128 137 Nah ini yang perlu Kita telaten Kadang kita Mempercayakan Dengan teknologi Tapi ternyata Jurnal yang Diacu Itu tidak Begitu Bisa dibaca Dengan baik Oleh Mindley Kalau sudah Ya oke bu Maka sudah Selesai Bisa Masuk ke Library Ibu Lagi coba Anak tadi Kursor Masuk ke Library Tadi itu Diklose Boleh Tidak Diklose Juga Boleh Kursornya Diarahkan Ke Logo Mindley Nah yang Kedua bu Di bawah Logo Mindley Itu Diklose Juga Boleh Nah ini Maka Ibu Disini Bisa Melihat Jurnalnya Wahyunah Itu Nomor Tiga Dari Bawah Tapi kalau Ibu Perhatikan Ya Sudah Sesuai Tapi kalau Ibu Perhatikan Jurnal Pertama Yang Procedure Flushing Itu Autorsnya Masih Kesehatan Jurnal Ketiga Autorsnya Masih Program Studi Jurnal Ke Berapa Kedua Dari Bawah Ilmu Keperawatan Kan Berarti Salah Mengidentifikasi Artikel Mendeley Ini Salah Di dalam Mengidentifikasi Artikel Bisa Jadi Artikelnya Kurang Begitu Berkualitas Atau Apa Namanya Belum Tersinkron Dengan Mendeley Secara Baik Maka Yang Bisa Ibu Lakukan Kayak Tadi Lagi Di Perbaiki Dulu Sebelum Ibu Lari Ke Microsoft Word Jadi Diperbaiki Dulu Di sini Begitu Bu Dewi Apakah Bisa Dipahami Ya Terima kasih Pak Atas Pencerahannya Jadi Itu Ternyata Tidak Semua Mendeley Itu Bisa Mengidentifikasi Jurnalnya Ada Langsung Bagus Langkap Banget Tapi Ada Yang Ternyata Ya Itu Tadi Belum Bagus Ya Gak Apa Kita Jangan Langsung Masukkan Ke Mendeley Langsung Ke Word Ada Yang Masih Bermasalah Lagi Bapak Ibu Yang Di Mendeley Itu Yang Sourcenya Itu Jenis Jurnalnya Atau Nama Penerditnya Ya Pak Sourcenya Sourcenya Yang Tadi Dipilih Banyak Itu Atau Mato Yang Mana Ditampilkan Punya Ibu Bisa Dishare Screen Sebentar Pak Saya Ya Tadi Pak Soalnya Saya pakai Laptop Dua Yang Ininya Di Laptop Satunya Sebentar Pak Saya Buka Mendeley Sebentar Pak Itu Pak 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 Lihat Yang Mungkin Sama Ya Reference Source Yang Apa Apakah Sources Penyedia Jurnalnya Atau Jenis Artikelnya Karena Nanti Beda-beda Kalau Kalau Dulu Ini Saya Kemarin Di kelas Reguler Enak Banget Ngomong Karena Mereka Baru Sekolah Lulus Sekolah Kalau Di SMA Mereka Menuliskan Citasi Di bagian Daftar Pustaka Mereka Hafal Nama Koma Nama Titik Tahun Titik Judul Titik Penerbit Titik Kota Wah Sekarang Saya Tanya Mbak Kalau Penerbitannya Berupa Jurnal Cara Nulisnya Bagaimana Hayo Nggak Tahu Pak Kalau Tulisannya Berupa Apa Namanya Misalnya Sinopsis Film Bagaimana Tulisannya Nggak Tahu Pak Yang Kami Diajari Cuman Kalau Buku Kalau Tulisannya Menggunakan APA Menggunakan Harvard Dan Menggunakan Vancouver Gimana Nggak Tahu Itulah Kita Kita Dikotak Konsep Lama Dari Bahasa Indonesia Maka Ketika Mahasiswa Mengetahui Reference Manager Ini Dan Gaya Bahasa Sorry Gaya Tata Tulis APA Mahasiswa Jadi Mengerti Bahwa Tata Tulis Itu Tidak Cuman Versi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di SMA Itu Tadi Gitu Jadi Dengan Ini Gimana Bu Tadi Bu Eva Silahkan Ini Pak Yang Bagian Source Ini Apakah Apakah Ini Nama Jurnalnya Atau Jenis Ini Book Atau Jurnal Ini kan Ada Jurnal Raihan Ada Jurnal Ilmiah Ada Plosua Nah Itu Yang Benar Ini Apa Ya Pak Ya Soalnya Kan Beda Ada Yang Kapan Kemarin Ada Dapat Jurnal Tapi Tidak Ada Penertitnya Atau Saya Bingung Cari Penertitnya Itu Kalau Ibu Yang Tiga Dari Bawah Yang Ika Itu Juga Kosong Itu Coba Ibu Klik Yang Ika Aja Itu Klik Judul Edukasi Penurunan Itu Diklik Ibu Bisa Lihat Sekarang Edukasi Atau penurunan Tadi Diklik Dua Kali Yang Di Bagian Title Diklik Dua Kali Nanti Akan Muncul Jurnalnya Oke Kita Akan Cek Ini Bagian Metadata Itu Tulisannya Sudah Jurnal Artikel Judulnya Edukasi Penurunan Risiko Jatuh Pada Lansia Kecamatan Sukarami Palembang Penulis G Sudah J Tapi Di bagian bawahnya Itu kan Cuman 2021 Tau Bu J Dapat Diklik Jurnalnya Masih kosong Ada Nama Jurnalnya Ibu Coba Di bagian jurnalnya Scroll ke bawah Ini Biasanya Tertulis Di atas Yang warna Biru Ini Yang Kalmit Ini Pak Kitmat Ini Atau Yang mana Pak Mungkin Nama Jurnalnya Kitmah Oh Ini Kitmah Coba Ditulis Bu Di bagian jurnal Kitmah Kitmah Ya Nama jurnalnya Memang Seperti itu Kita ikuti saja Tahun 2021 Betul Halaman Berapa Nah Halamannya Coba Ibu Lihat Ini kan 409 Di Kolom Yang dibuka Ini kan 409 Ibu bisa Scroll Sampai Bawah Itu Sampai Berapa Sebenarnya Coba Di Scroll Bu Ini Sampai 400 Berapa Ini Bisa Dilihat Apakah 418 Sambil Menunggu Nah Betul Sesuai Volume Atau Issues Nomor Berapa Ibu Coba Naik Dikit Nanti Di bagian Nah Ini Ada Tulisan Volume 3 Nomor 2 Maka Ditulis 3 Issues Kedua Sudah Oh ini Nama jurnalnya Tidak menggunakan ACID Kitmah Aja Ini Itu Kes IK Yang lainnya Berarti Kitmah Aja IK STPM ACID Itu Sepertinya Alamat Websitenya Jurnalnya Kitmah Ibu Keluar Dari situ Nah Sudah Itu sudah Sudah Tertulis Kalau Ibu Lihat Abstraknya Tidak Tertulis Artinya Bukan berarti Jurnalnya Tidak Punya Abstrak Tidak Jurnalnya Coba Ibu Scroll ke atas Boleh Lihat Bu Sekampai Ujung Atas Tidak Mungkin Tidak Ada Abstrak Pasti Ada Abstrak Nah Tapi Usia Adalah Salah Satu Faktor Risiko Untuk Jatuh Itulah Abstrak Sampai Kalimat Terakhir Tanpa Membutuhkan Alah Bantu Bantuan Dari Orang Lain Ternyata Mendeley Ini Tidak Mengidentifikasi Dengan Baik Abstrak Mau Ditulis Boleh Tidak Ditulis Tidak Apa-apa Caranya Ngecek Ibu Coba Kembali Ke Library Coba Cek Harusnya Ini Metadatanya Di Close Dulu Bagian Sudah Sikmah Sudah Oke Tapi Apakah Yang lain Sudah Oke Kita Tidak Tahu Ibu Yang Bisa Perlu Ngecek Satu Persatu Tadi Tahun Terbitnya Betul Atau Tidak Halaman Sumbernya Terus Penerbitnya Terus Autors Titlenya Mungkin Titlenya Ada yang Tipo Atau Apa Itu Bisa Diperbaiki Kalau Sudah Begini Ibu Bisa Pindah Ke Word Berarti Kalau Yang ini Tidak Pengaruh Yang Jurnal Artikel Ini Yang Pengaruh Ini Nanti Pengaruhnya Pada Kalau Ibu Membuat Daftar Pustaka Memilih Jurnal Artikel Memilih Buku Memilih Apa Itu Nanti Akan Berbeda Cara Tata Tulisnya Tadi Saya Tanyakan Ke Mahasiswa Reguler Kalau Kamu Dapat Buku Cara Nulis Daftar Pustakanya Bagaimana Oke Begini Pak Kayak Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Oke Karena Keluar Di Ujian Nasional Oke Kalau Bentuknya Artikel Atau Jurnal Bagaimana Terima Tentu 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 Bapak Ibu Sekalian Literatur Yang Bapak Ibu Akan Pakai Itu Tidak Selalu Akan Berupa Jurnal Artikel Ilmiah Tidak Selalu Mungkin Ada Buku Mungkin Ada Misalnya Ada yang Mau Pakai Koran Walaupun Itu Gere Literatur Kita Kemarin Bicara Gere Literatur Ada yang Pakai Majalah Ya Rapopo Kalau Memang Penelitian Ibu Membutuhkan Literatur Itu Silahkan Saja Tapi Itu Saya Sampaikan Gere Literatur Maka Sumber Sumber Yang Berbeda Tata Tulisnya Pun Berbeda Mendeley Tadi Membantu Kita Tidak Usah Menghafalkan Kita Bukan Anak SMA Lagi Kalau Anak SMA Harus Menghafalkan Nama Koma Nama Titik Tahun Titik Judul Titik Kota Titik Penerbit Atau Titik 2 Penerbit Tidak Usah Kita Tinggal Klik Selesai Mau Jurnal Mau Majalah Mau Buku Mau Koran Nanti Asalkan Gaya Tata Tulisnya Sama APA Karena itu Yang dipakai Di stikers Maka Nanti Akan Otomatis Tertuliskan Tapi Formatnya Beda-beda Gitu Menggo Bumega Maria Ariani Pak Ijin Tanya Kalau Saya Nggak Saya ingat Dulu Waktu D3 Kita Kalau Disulis Daftar Pustaka Sesuai Abjad Yang Saya Belum Tahu Apakah Sesuai Abjad Yang Pertama Yang Kedua Kalau Pak Mendeley Apakah Bisa Diatur Sesuai Abjad Baik Terima kasih Settingan Awal Mendeley Itu Dibuat Dalam Bentuk APA Settingan Awal Coba Ibu Bapak Mendeley Desktop Atau Reference Manager Coba Dilihat Style Yang Dipakai Kemungkinan Besar Dalam Bentuk APA Kemungkinan Besar Kemungkinan Besar Maka Ketika Menggunakan Gaya Saya Coba Share Screen Kalau Di Microsoft Word Terlihat Betul Ini Microsoft Word Maka Terlihat Betul Disini Gaya Yang Dipakai Stylenya APA Bukan Cicago Bukan Harvard Bukan Yang lain Pakainya APA Edisi 7 Sexta Edisi 7 Itu Otomatis Kalau Menggunakan APA Daftar Pustakanya Otomatis Urut Abjad ABCD KL Dan Yang lain Otomatis Sudah Urut Abjad Tapi Kalau Menggunakan Menggunakan Gaya Bahasa Yang Wahid Itu Nanti Tidak Sesuai Abjad Ada Yang Sesuai Lebih Dahuluan Mana Dia Muncul Misalnya Ini Yang Atas Kebetulan Caskin Yang Pertama Kali Muncul Tapi Saya Coba Tulis Disini Ibu Dengan Balita Saya Tulis Lagi Misalnya Ibu Dengan Balita Ulang Membawa PMT Misalnya Ini Tulisannya Saya Coba Bikin Yang Hurufnya A Jadi Biar Kita Tau Academy Nutrition Coba Klik Citasinya Diklik Meskipun Dia Muncul Tulisan Ketiga Kalimat Terakhir Tetapi Di daftar Pustaka Dia tertulis Di nomor Satu Jadi Sudah Otomatis Terurutkan Dengan Abjad Kalau di daftar Pustaka Walaupun Dia muncul Nomor Tiga Kalau Kita Mau Menggunakan Saya Ulangi Ya Di sini Daftar Pustaka Kalau Kita Menggunakan Metode Harfat Atau VanCover Kalau Saya Tidak Salah Maka Nanti Ada Satu Yang Pertama Kali Muncul Keskin Maka Keskin Dulu Yang Kedua Lukas Maka Lukas Dulu Yang Dicatat Yang Ketiga Baru Akademi Dulu-duluan Yang Yang Tertulis Di Dalam Berkas Bodi Ini Gitu Tetapi Tata Tulisnya Pun Kalau Dengan Metode Dengan Gaya Bahasa Gaya Bahasa Harfat Ataupun VanCover Yang Stikers Ini Tidak Pakai Ini Bukan Kayak Gini Bukan Keskin Tapi Ini Saya Coba Hapus Dulu Tapi Angka Satu Ini Kemudian Saya Tulis Di Dalam Angka Kecil Terus Bukan Lukas Begini Jadi Kita Di Dalam Berkasnya Kita Tidak Ngerti Ini Tulisannya Siapa Kita Cuman Dapat Dua Cuman Dapat Informasi Ini Ini Misalnya Penulis Ketiga Ini Kalau Kita Menggunakan Can Cover Atau Harvard Kurang Lebih Seperti Ini Komunitas Terdiri Dari Satu Satu Itu Siapa Kita Lihat Daftar Pustaka Kaskin Kader Melakukan Berbagai Kelihatan Lima Meja Siapa Dua Dua Itu Siapa Lukas Ibu Tiga Jadi Tidak Sesuai Dengan Abjat Tapi Urutan Keluar Lebih Dahulu Punya Siapa Misalnya Setelah Ini Saya Nulis Lagi Misalnya Anak Dapat Ditimbang Bulan Depan Misalkan Ini Tulisannya Keskin Lagi Maka Saya Nulis Satu Lagi Karena Ini Keskin Yang Nulis Maka Keskin Lagi Walaupun Dia Muncul Setelah Nomor Tiga Tapi Nomor Satu Dia Sudah Muncul Duluan Disini Terus Misalnya Ada kalimat Berikutnya Yang nulis Misalnya Kader Menjemput Mereka Yang Tidak Hadir Ini tulisan Nomor Tiga Punyanya Akademi Maka Saya tulis Lagi Tiga Tapi Kebetulan Ada Penulis Baru Lagi Misalkan Pak Bukuh Mendukung Upaya Bos Yan Misalkan Ini Penulis Baru Nomor Empat Maka Kita tulis Nomor Empat Nomor Empat Itu tulisannya Siapa Tulisannya Swan Misalkan Gitu Jadi Kalau Dia muncul Dua Kali Tiga Kali Kembali Lagi Nomor Ini Kalau Saya Lebih Suka Ini Prefer Saya Lebih Suka Dengan Metode Seperti Ini Karena Tulisan Kita Makalah Kita Tidak Kotor Dengan Berbagai Macam Nama Nama Gini Ini Hanya Isinya Seperti Ini Kalau Kita Pengen Detail Kita Lihat Daftar Pustakanya Walaupun Pustakanya Tidak Urut Abjat Pustakanya Urut Dulu Siapa Dia Keluar Misalnya Di dalam Tulisan Kalau Yang kita Pakai Di stikas Kita Menggunakan Yang APA Seperti ini Ada Nama Dan Tahun Di dalam Bodi Tulisan Makalah Kita Dan Di bagian Daftar Pustaka Pustaka Sudah Pasti Akan Urut Abjat Begitu Bu Terkait Dengan Ini Tadi Apa Namanya Kalau Di Pandirapah Kan Pakainya Apa Misalkan Kita Mau Pakai Yang Harvard Itu Stylenya Kita Ganti Ke Harvard Itu Bisa Otomatis Bisa Bisa Nanti Akan Terganti Itu Nanti Kaitannya Kalau Misalnya Ibu Mau Mempublikasikan Jurnal Di tempat Lain Ternyata Tempat Lain Tersebut Itu Menggunakan Silahkan Tulis Jurnal Usulan Jurnal Dalam Gaya Bahasa Harvard Waduh Dipanti Rapih Bikinnya APA Ya Tidak Apa Kalau Manual Repot Ibu Harus Ngedit Satu Persatu Tapi Kalau Kemarin Bikinnya Pakai Mendeley Ya Sudah Masukkan Saja Di Mendeley Otomatis Klik Dalam Bentuk Harvard Otomatis Semuanya Akan Terganti Dalam Harvard Sekali Klik Itu Bukan Hanya Penulisnya Sistematika Penulisan Juga Nanti Akan Otomatis Atau Enggak Kalau Itu Harus Saya Belum Pernah Pakai Kalau Itu Kayaknya Ibu Harus Manual Kalau Yang Itu Kalau Sistematika Penulisan Mesti Manual Nanti Harus Ada Urutan Satu Dua Tiga Nya Keluarnya Satu Dik Nanti Berbeda Tapi Akan Terkonek Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Itu Akan Terkonek Siapa 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 Baik Pak Terima Kasih Pak Itu Mempermudah Kita Ketika Mau Insert Nambah Satu Kalimat Lagi Di Tengah Tengah Maka Lebih Mudah Lebih Mudah Begitu Bapak Ibu Ada Yang Masih Bertanya Oh Ini Bu Octavia Di Kolom Chat Masih Belum Bisa Muncul Mendeley Di Pocok Kanan Atas Kalau Ibu Pakainya Mendeley Reference Manager Nanti Munculnya Mendeley Itu Muncul Di Pocok Kanan Atas Tapi Kalau Ibu Pakainya Mendeley Desktop Buka Di Pocok Kanan Atas Nanti Agak Di Bagian Tengah Di Kolom Namanya References Eh Kok Belum Diklik Saya Coba Share Screen Di Kolom References Di Sini Di Kolom References Nah Di Sini Mungkin Nanti Di Bagian Tengah Sini Akan Ada Di Bawah Ini Akan Ada Tulisan Mendeley Open Mendeley Kalau Pakainya Mendeley Reference Manager Nanti Jadinya Mendeley Site Kalau Pakainya Mendeley Desktop Nanti Di Tengah Sini Keduanya Sama Tapi Caranya Berbeda Cara Memasukkannya Agak Sedikit Berbeda Saya Tidak Bisa Tunjukkan Karena Saya Pakainya Mendeley Reference Manager Saya Coba Download Mendeley Saya Tidak Bisa Tidak 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 Laptopnya Sistemnya Sudah Baru Dimintanya Langsung Reference Manager Bukan Desktop Gitu Tapi Sama 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 Begitu Buk Oktaviana Ada Masih Bertanya Bu Emer Emer Siana Ya Pak Mohon Maaf Mau Tanya Lagi Di Word Sahlia Ini Mendeley Belum Kelihatan Saya Sudah Reference Tapi Mendeley Belum Kelihatan Gimana Sudah 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 Coba Wordnya Di Close Wordnya Microsoft Wordnya Di Close Dulu Iya Pak Dikeluarkan Dulu Kalau Sekarang Buka Lagi Jadi Di Close Dulu Microsoft Semua File Microsoft Dibuang Dulu Diclose Dulu Matikan Dulu Microsoft Kalau Sudah Lupa Lupa Tadi Jangan Cuma Di Download Tapi Install Mendeley Site Setelah Mendeley Site Di Install Baru Microsoft Coba Dibuka Lagi Nanti Di Bagian References Ini Pak Saya pakai Handphone Saya pakai Handphone Tapi tetap Belum Kelihatan Pak Saya bingung Ibu Pakai Laptopnya Microsoft Lama Atau Yang Baru Yang 2016 Pak Itu Pakainya Desktop Bapak Ibu Apakah Sudah Mendapatkan Link Untuk Download Desktop Ataupun Refresh Manager Kemarin Ketika Dari Pak Purwokoi Sampun Ya Sudah Ibu Bisa Mendapat Yang Desktop Saja Kalau 2016 Mungkin Tidak Terbuka Baik Pak Terima Kasih Pak Ada Masalah Tadi Share Screen Kirim Banyak Iya Pak Saya mandek Di situ Ini Mungkin Bapak Belum Pernah Punya Mungkin Belum Punya Akun Microsoft Silahkan Bapak Boleh Sign up Dulu Kalau Memang Belum Punya Microsoft Ya Coba Kemarin Mendeley Sudah Beda Jadi Kalau Akun Microsoft Beda Sama Akun Mendeley Ini Berbeda Coba Bapak Mungkin Bisa Cep dulu Apakah Punya Akun Atau Belum Kalau Punya Akun Memang Belum Bisa Buka Itu Tapi Coba Dibikin Dulu Sign up Dulu Terus Kemudian Nanti Bisa Dibuka Lagi Dari Nol Terima Kasih Pak Nanti Ya Itu Tadi Kalau Memang Tidak Bisa Kok Ternyata Saya Kok Tidak Terpasang Bisa Jadi Itu Mendeley Tidak Bisa Yang Reference Manager Masih Dianggap Versi Yang Lama Oleh Microsoft Jadi Mintanya Microsoft Yang Baru Untuk Reference Manager Kemudian Kalau Ternyata Pakai Desktop Tidak Bisa Pakai Reference Manager Tidak Bisa Kenapa Ternyata Microsoft Word Korab Nginstall Krek Krekan Imitasi Palsu Padahal Kemarin Kita Bicara Tentang Plagiasi Ciri-cirinya Apa Kalau Palsu Atau Bukan Palsu Surian Atau Kalimat Yang Benar Tidak Asli Download Umum Cari Download Umum Tidak Berdasarkan Beli Maka Nanti Akan Muncul Bapak Ibu Di bagian Atas Microsoft Bapak Ibu Stabilo Warna Merah Warna Merah Tulisannya Activated Microsoft File Jadi Gagal Dalam Mengaktifkan Microsoft Atau Di bagian Pocok Kiri Bawah Ada Watermark Activated Microsoft File Kalau Ada Kondisi Seperti Itu Artinya Internet Sudah Mengidentifikasi Bahwa Aplikasi Microsoft Yang Ibu Bapak Punya Itu Aplikasi Microsoft Yang Tidak Berlisensi Atau Korab Atau Nyuri Dalam Tanda Kutip Walaupun Saya Enggak Pernah Mencuri Kok Saya Beli Dari Toko Iya Tokonya Yang Mencuri Karena Bapak Ibu Kalau Beli Laptop Laptop Kosongan Doang Instalin Microsoft Harusnya Yang Bayar Sekitar Satu Juta Harganya Akun Microsoft Tapi Kemarin Tidak Bayar Oh Dikasihnya Microsoft Crack Crack Itu yang Tidak Berlisensi Nah Itu Terdeteksi Dengan Koneksi Ke internet Ini Nanti Ada Tanda Merah Di atas Activated Valid Atau Di pojok Kiri Bawah Pocok Kanan Bawah Water Mak Bening Tulisannya Kelihatan Banget Windows Activated Valid Nah Kalau Terjadi Seperti Itu Maka Yang Bisa Bapak Ibu Lakukan Adalah Dengan Menggunakan Web Importer Silahkan Bapak Ibu Nanti Mukanya Mendeley Online Mendeley Online Jadinya Bisa Tetap Bisa Microsoft Word Sistemnya Online Tetap Bisa Digunakan Cuma Bapak Ibu Sangat Tergantung Dengan Sistem Internet Jaringan Internet Bapak Ibu Sudah Ngetik Panjang Panjang Tidak Tersimpan Atau Repotnya Kalau sudah Terdownload Sudah Terdownload Sudah Terinstall Itu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Sistem Yang Offline Atau Kalau tidak Ada Internet Atau Menyarik Ngetik 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 Sudah Sudah Kehapus Kalau sudah Pernah Terupload Di Mendeley Tidak Akan Pernah Hilang Kecuali Kita Menghapus Jadi Aman Gitu Tidak Apa-apa Mbak Ana Margareta Ini Saya Rekam Kok Nanti Saya Akan Publish Jadi Bapak Ibu Yang Belum Sempat Mengikuti Dari Awal Bisa Diikuti Begitu Bapak Ibu Sekalian Ada Pertanyaan Tentang Mendeley Sampun Cekap Sampun Cukup Semoga Sudah Bisa Walaupun Belum Terinstall Munggo Sambil Menunggu Karena Kemarin Saya pun 100 Menit Lebih Di Teman-teman Keperawatan Ternyata Menginstallnya Lama Sekali Karena Laptopnya Ternyata Sudah Lemot Ditambah 150an Lebih Megabyte Kuota Untuk Mendeley Ternyata Tidak Kuat Jadi Kemarin Harus Banyak Menghapus Aplikasi Aplikasi Lain Itu Juga Tidak Bapak Karena Laptopnya Sudah Dipakai Cukup Lama Itu Kalau Terkait Dengan Mendeley Semoga Nanti Di dalam Penugasan Penugasan Kedepan Sampai Bapak Ibu Bikin Skripsi Bikin KTI Jangan Lupa Pakai Mendeley Itu Akan Memperingan Bapak Ibu Boleh Tidak Mendeley Bisa Pakai EndNote Bisa Pakai Zotero Sama Saja Tapi Yang di Strategi Belajar Ini Diajarkannya Pakai Mendeley Biar Satu Irama Walaupun Outputnya Sama Persis Yang Relatif Gratis Mendeley Zotero Juga Gratis Kalau EndNote Bayar Itu Bapak Ibu Kemudian Setelah Ini Ini karena Saya Harus Bawa Anak Saya Keterapi Saya Mungkin Menyampaikan 5-10 Menit Terkait Dengan Titipan Dari Bu Rizky Bu Rizky Semalam Menyampaikan Bahwa Setelah Mendeley Coba Dipanaskan Ulang Coba Diakinkan Bahwa Itu Sudah Fix Maka Saya Diminta Untuk Membantu Bapak Ibu Menyampaikan Ulang Saya Menyampaikan Ulang Karena Mungkin Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Paham Terkait Dengan Portofolio Pencapaian Pencapaian Kinerja Atau Apapun Itu Kenapa Saya Yakin Karena Bapak Ibu Kemarin Untuk Masuk Program RPL Pasti Ngirim Portofolio Jadi Dalam Proses Pasti Portofolio Jadi Saya Saya Lagi Kuliah Bapak Sebentar Nanti Bursa Antar Saya Nggak Perlu Mengulangi Dari Awal Lagi Bapak Ibu Sudah Paham Banyak Saja Cuma Dilihatkan Nanti Di dalam Bentuk Pemberkasan Bapak Ibu Diminta Untuk Rajin Mengikuti Pelatihan Kegiatan Kegiatan Mungkin Di rumah sakit Bapak Ibu Sekalian Pengabdian Pengabdian Bapak Ibu Punya Bapak Ibu Lakukan Apa Silahkan Dibiasakan Untuk Disken Kalau Punya Scanner Kalau Punya Alat Scan Kalau Tidak Punya Bagaimana Difoto Difoto Semua Sertifikat Atau Apapun Itu Diminta Untuk Saat Ini Difoto Kalau Misalnya Terjadi Barang Hilang Rusak Basah Luntur Dan Yang Bapak Ibu Masih Masih Punya Soft Copy Nah Ketika Dibuat Soft Copy Silahkan Bapak Ibu Bisa upload Kedalam Google Drive Bapak Ibu Kalau Punya Akun Gmail Pasti Punya Google Drive Gratis 5 Giga Itu Pasti Minimal 5 Giga Silahkan Semua Belajar Untuk Mengarsipkan Google Drive Bapak Ibu Sorry Mengarsipkan Berkas Berkas Bapak Ibu Di dalam Google Drive Dengan Rapi Apapun Kegiatan Dan Pencapaian Bapak Ibu Sekalian Nah Saya Mendapatkan Tugas Untuk Itu Nah Ini Saya Coba Untuk Menyampaikan Karena Saya Kalau Digisi Kami Masih Pakai Berkas Belum Iportofolio Secara Penuh Tapi Saya Coba Sampaikan Kalau Di Dosen Saya Coba Tampilkan Drive Saya Ini Cara Untuk Bapak Ibu Bisa Belajar Untuk Rajin Mengumpulkan Misalnya Ini Saya Kalau Sebagai Dosen Kita Rajin Mengumpulkan Berkas Pembelajaran Maka BKD Karena Bapak Ibu Punya STR Itu Lima Tahun Puji Tuhan Sekarang Sudah Bisa Seumur Hidup Tapi Kalau Memang Butuh Pemberkasan Yang rutin Setiap Tahun Silahkan Di Google Drive Bapak Ibu Dibuat Rapi Seperti Ini Setiap Tahun Terus Nanti Misalnya 2023 2022 2023 Misalnya Ini Misalnya Diklik Nanti Tinggal Isinya Apa Isinya Ibu Mau Apa Pelatihan Pengajaran Kuliah Pengabdian Masyarakat Misalnya Misalnya Pendidikan Atau Pengajaran Ibu Pernah Ikut Pelatihan Pelatihan Tertentu Apa Pelatihannya Tuliskan Nanti Ketika Pelatihan Ini Misalnya Berkasnya Apa Aja Ini Berkas-berkasnya Misalkan Seperti itu Jadi Dibuat Dibuat Rapi Seperti Ini Sehingga Nanti Kalau Memang Mau Diminta Oleh Sesuatu Prosedur Tertentu Bapak Ibu Sudah Punya Pemberkasan Secara Rapi Setiap Tahun Diurutkan Tahun Kemudian Diurutkan Klaster Atau Klasifikasi Kegiatan Itu Tentang Apa Terus Kemudian Kalau Di STR Kalau Di GSI STR Itu Ada Terkait Dengan Seminar Pelatihan Kegiatan Penelitian Kegiatan Pengabdian Saya Kurang Tau Kalau Di Keperawatan Nah Ini Bisa Dibuat Mirip Seperti Itu Terus Kemudian Tinggal Peracaranya Seperti Apa Dokumentasi Dokumentasinya Nanti Dalam Bentuk Foto Boleh Dalam Bentuk Scan Boleh Dalam Bentuk PDF Boleh Ya Dibiasakan Seperti Itu Nanti Kalau Diminta Untuk Apapun Bapak Ibu Tinggal Kirimkan Link Berkas Berkasnya Ini Kami Sebagai Dosen Pun Masih Belajar Cara Untuk Disiplin Dalam Konteks Mendigitalkan Semua Berkas Seminar Sertifikat Pengajaran RPS Ini Seperti Hari Ini Terus Nanti Ada Kuliahnya Apa Semua Didokumentasikan Kemudian Nanti Di Akhir Semester Kalau Kami Sebagai dosen Kami harus Laporan Ke Pemerintah Sama Seperti Bapak Ibu Sebagai Nakes Bapak Ibu Akan Laporan Ke BPNI Kalau Tidak Salah Itu Nanti Portofolio Bapak Itu Menjadi Hal Yang perlu Saya Sampaikan Tapi Tidak Tidak Bapak Ibu Harus Malam Ini Jadi Tidak Usah Kalau Direguler Saya Perlu Ngajarin Mereka Untuk Telaten Tapi Bapak Ibu Saya Yakin Sudah Telaten Karena Sudah Jadi Nakes Bukan Kemarin Sore Sudah Sekian Lama Jadi Nakes Pasti Kegiatan Itulah Yang Dilakukan Bu Oktaviana Ini Tanya Masukan Kami Hanya File Peribadi Ijazah Ini Maksudnya Di dalam Mendeley Mendeley Hanya Menerima Buku Literatur Literatur Tidak Menerima Ijazah Sertifikat Atau Dokumen Lain Tidak Bisa Tidak Teridentifikasi Itu Apa Karena Itu Bukan Literatur Mendeley Itu Untuk Literatur Tapi Kalau Terkait Dengan Portofolio Memang Semua Berkas Semuanya Ijazah Sertifikat Semua Termasuk Bahkan Bapak Ibu Sekalian Kalau Kami Dokumentasi Pendidikan Itu Bukan Jurnalnya Bukan Berita Acara Perkuliahan Bukan RPS Tapi Bahkan Dokumentasi Kuliah Kita Jadi Ini Saya Rekam Ini Saya Dokumentasikan Nanti Saya Record Saya Post Di Youtube Mana Bukti Kuliah Moko Ini Tanggal Sekian Jam Sekian Sampai Jam Sekian Saya Kuliah Ini Buktinya Rekamannya Dua Jam Tiga Jam Seperti Itu Jadi Belajar Untuk Mendigitalkan Semua Hal Itu Dimintanya Dari Pemerintah Sekarang Kalau Dari Gisi Sekarang Semuanya Dibuat Diarah Diarahkan Diarahkan Ke E-portofolio Jadi Kami Harus Belajar E-portofolio Yang Keperawatan Tentu Sudah Lebih Paham Penyebab Mendeley Saya Tidak Bisa Apa Pak Mungkin Itu Bu Ber Tivi Mungkin Tidak Bisa Karena Dianggap Korak Mungkin Maka Diarahkannya Mendeley Online Ini Merah Merah Stabilo Merah Di Ujung Atas Tanda-tanda Bahwa Aplikasi Jendengan Microsoft Jendengan Itu Tidak Asli Tidak Original Kok Bisa Itu Mungkin Ibu Atau Siapa Dulu Nginstal Mandiri Di Warnet Atau Di Toko Komputer Nginstal Mandiri Yang Gratisan Itu Mungkin Masa Edarnya Sudah Selesai Satu Tahun Atau Dua Tahun Habis Itu Sudah Ada Luarsa Jadi Diminta Untuk Aktifasi Lagi Aktifasinya Kodenya Bagaimana Saya Tidak Tau Harusnya Asli Kalau Asli Aman Sampai Kapanpun Masih Aman Iya Jadi Dulu Ketika Saya Kuliah Saya Juga Kayak Gitu Install Lagi Yang Baru Install Lagi Uninstall Install Lagi Dapat Aplikasi Baru Install Dapat Aplikasi Baru Install Eh Ketika Dihubungkan Dengan Komputer Internet Terdetect Terblock Word Saya Tidak Bisa Dipakai Atau Jadinya Kayak Gini Banyak Aplikasi Aplikasi Tidak Bisa Terhubung Karena Dianggap Korab Ya Tidak Apa Tinggal Di Pakai WPS Pakai Mendeley Online Bisa Pakai Mendeley Online Tadi Kalau Bapak Ibu Cek www.mendeley.com Kalau Tidak Itu Maksud Nanti Ada tulisannya Mendeley Online Versi Online Jadi Nulisnya Di Online Kalau Tadi Kita Manual Offline Bisa Tidak Apa Tapi Nambah Biaya Untuk Internet Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Portofolio Berisi Data Diri Pencapaian Kalau Kalau Untuk Ini Saya Kurang Tau Di Buris Saya Belum Baca RPS Secara Mendetail Apakah Diminta Untuk Tugas Atau Tidak Tapi Kalau Memang Iya Mungko Dibiasakan Diri Untuk Perkas Berkas Ibu Bapak Di Foto Di Scan Kemudian Di Upload Ke Google Drive Kalau Dulu Mungkin Ketika Mbak Domi Kuliah Itu Dulu Harus Di Scan Di Fotokopi Dikumpulkan Ke Dosennya Jadi Dosennya Ruangannya Penuh Berkasnya Mahasiswa Isinya Ijazah Dan Yang lain Setumpuk Penuh Sekarang Sudah Era Digital Tidak Perlu Atau Ketika Era Mbak Domi Mungkin Mungkin Waktu Itu Versi Scan Jadi Mahasiswa Memberikan CD Room CD R Banyak Satu Kelas 40 Tinggal Berapa Kelas Berapa Mata Kuliah Strategi Belajar Dari Berapa Prodi Akhirnya Di Meja Kami Waktu Itu Isinya CDR Semua Yang Nggak Bisa Kami Pakai Lagi Karena Pakai Lagi Kan CDR Masih Bisa Kami Recycle CDR Kan Sudah Nggak Bisa Di Apa Apain Akhirnya Nggak Kepakai Waktu Itu Cuman Ini Kuliah Tahun Kapan Sudah Kami Cuman Minta Nggak Pakai Nggak Butuh Tapi Bapak Ibu Sebenarnya Kan Butuh Sudah Pakai Google Drive Upload Secara Regular Di Google Drive Data Data Bapak Ibu Secara Lengkap Terkait Dengan Pekerjaan Bapak Ibu Pencapaian Bapak Ibu Data Diri Bapak Ibu Yang Banyak Itu Akan Bapak Ibu Pakai Kapan Akan Bapak Ibu Pakai Saya coba Nanti Tanya Bu Rizky Apakah Itu Perlu Dikumpulkan Atau Nggak Ke Kami Sebagai Untuk Ngecek Tapi Kalau Memang Dikumpulkan Kami Bapak Ibu Bisa Susun Dulu Di Foto Di Scan Di Download Upload Ulang Ke Drive Dan Dibikin Rapi Kemudian Nanti Mungkin Kami Dikirimkan Link Saja Jadi Kami Bisa Melihat Tanpa Perlu Download Kami Cukup Dari Kami Banyak Yang Bingung Bentuk Dari Portofolio Seperti Apa Apakah Boleh Diberi Contoh Karena Saya Bingung Portofolio Seperti Apa Portofolio Sebenarnya Kumpulan Pencapaian Bapak Ibu Kalau Keperawatan Melakukannya Jasa Kalau Di Seni Barangnya Ada Maka Yang Disebut Portofolio Tahun Ini Portofolio Saya Sebagai Orang Seni Saya Memproduksi Karya Ini Karya Itu Dan Yang Lain Misalkan Misalkan Seperti Itu Atau Kalau Kita Di Bagian Jasa Portofolio Ibu Apa Ibu Melayani Pasien Bulan Ini Melayani Berapa Pasien Misalkan Ada Datanya Misalkan Kompetensi Ibu Misalkan Bulan Ini Ibu Ikut Pelatihan Maka Kan Portofolio Ibu Ibu Ketika saya Membaca Portofolio Ibu Ibu Menampilkan Oh Saya Tahun 2023 Ini Bulan Agustus Baru Selesai Pelatihan Basic Life Support Misal 2023 Juli Baru Selesai Pelatihan Terkait Dengan Apa Kompetensi Apa Maka Saya Bisa Melihat Oh Ibu Sudah Cukup Kompeten Bagus Ini Itu Bandingkan Bagi mereka Mereka Yang Tidak Punya Kegiatan Apapun Tidak Pernah Ikut Pelatihan Atau Kuliah Atau Kegiatan Penelitian Atau Pengabdian Apapun Maka Portofolio Isinya Kosongan Riwayat Pendidikan Doang Riwayat Pekerjaan Doang Anpa Punya Apapun Maka Saya Sebagai Misalnya HRD Tertentu Perusahaan Tertentu Ngapain Saya Milih Ibu Eva Karena Ibu Eva Tidak Punya Pengalaman Tertentu Tidak Punya Pencapaian Pencapaian Tertentu Dilihat Dari Portofolionya Intinya Sebenarnya Seperti Itu Pengajaran Tentang Portofolio Disampaikan Di Mata Kuliah Strategi Belajar Di Kelas Reguler Karena Mereka Perlu Menyiapkan Diri Untuk Siap Kerja Jadi Nanti Ketika Di dunia Kerja Mereka Hanya Perlu Menyampaikan CV Mereka Menyampaikan Surat Lamaran Sama Portofolionya Yang Isinya Semua Pencapaian Pencapaian Mereka Keterampilan Keterampilan Mereka Muncul Di Portofolio Tersebut Nah Tapi Buat Teman-teman RPL Bagaimana Kan Sudah Bekerja Iya Tapi Kalau Kemarin Era Sebelum UU Kesehatan Kan STR 5 Tahun Sekali Di Dalam 5 Tahun Sekali Kalau Kami Dikisi Mengumpulkan 25 SKP Sama 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 Sertifikat Sertifikatnya Berapa SKP 1 SKP Berapa Persen Dulu 5 Sertifikat 5 SKP 6 SKP Miss Didapat Dari Yang Lain Nah Setiap Kali Mau Mengurus STR Itu Kan Ngumpul Berkas Itulah Portofolio Kita Kalau Dulu Itu kan Berkasnya Bertumpuk Dikirim Ke Jakarta Semua Kalau Kami Dikisi Tapi Kalau Sekarang Pakainya E-portofolio Tinggal Dibikin Dalam Bentuk Digital Maka Semua Berkas Kalau Bapak Ibu Punya Pelatihan Punya Pengalaman Ini Kegiatan Itu Dan Menghasilkan Sesuatu Mau Itu Sertifikat Ijasa Transkrip Ada Foto Mungkin Kalau Memang Bentuknya Foto Atau Apapun Itu Silahkan Didokumentasikan Dalam Bentuk Digital Boleh Difoto Boleh Discan Dan Yang Lain Kalau Dulu Nyimpen Portofolio Di Dalam Map Yang Besar Ditotor Rapi Di Ordner Di Staples Di Lubangin Dan Yang Lain Jadi Membawanya Berbendel Bendel Sekarang Tidak Perlu Pakai Sudah Google Draft Jadi Dibikin Di dalam Google Draft Semua Dokumentasinya Dibuat Rapi Bukan Berarti Punya 100 Dokumen Buka Google Draft Isinya Langsung 100 File PDF Campur JPG Belum Lagi Judulnya Beda-beda Semua Masih Tidak Jelas Ini Apa Coba Kemarin Ikut Pelatihan Ini Mana Berkasan Baca dulu Judulnya Satu Per Satu Karena Panjang Artinya Pemberkasannya Tidak Rapi Ini Mengajarkan Kita Untuk Pemberkasan Rapi Tapi Secara Digital Bentuknya Apa Dengan Google Drive Maka Tadi Saya Di Awal Ngomong Ini Bukan Materi Yang Asing Karena Google Drive Anak SMP Saja Sudah Pakai Kita Semuanya Pasti Pakai Terus Portofolio Buat Bapak Ibu Yang Sudah Bekerja Itu Sudah Biasa Jadi Saya Nggak Akan Ngasih Itu Di Dalam Praktek Tapi Kalau Anak Yang Reguler Saya Pakai Kasih Saya Ajarin Mereka Untuk Itu Tapi Untuk Senior Bapak Ibu Kita Belajarnya Mendeley Makanya Kita Diskusinya Mendeley Begitu Bapak Ibu Berarti Yang Dikumpul Itu Linknya Drive Portofolio Kita Bukan Kita Bikin Di Kanva Kemudian Kita 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 Bukan Bukan Pak Saya Mau Konfirmasi Dulu Apakah Diminta Untuk Mengirimkan Kalau Ditugasnya Mengirimkan Portofolio Pak Mengirimkan Terus Memanfaatkan Media Juga Loh Pak Lewat Media Ya Boleh Gini Bu Apa Ya itu Pak Ya Kayaknya Ripet Banget Segala Gitu Loh Pak Nanti Silahkan Gini Aja Kalau Kami Di Bagian Reguler Ini Kebetulan Mata Kuliah Apa Mata Kuliah Materi Dari Saya Kalau Yang Direguler Saya Kalau Direguler Ngajarin Mahasiswa Bikin CV Ya Karena Portofolio Mereka Belum Punya Karena Mereka Cuma Sekolah Sekolah Dan Sekolah Saja Kemarin Kalau Bapak Ibu Kan Punya Portofolio Alaman Kalau Anak Semester Satu Reguler Itu Kan Baru Sekolah Doang Gak Ngapa Ngapain Maka Saya Tidak Mewajibkan Mereka Bikin Portofolio Saya Wajibkan Mereka Bikin CV Curriculum Vitai Mereka Bisa Bikin CV Saya Coba Tuliskan Di Dalam Kolom Mereka Saya Bikin CV Pakai Europas .com Europas .eu Maaf Europas .com Kirimkan Sebentar Ini Saya Saya Kemarin Mengajarkan Mereka Bikin CV Pakai Europas Boleh Bikin CV Dari Kanva Boleh Bikin CV Di CV Generator Atau Aplikasi Aplikasi Lain CV Nama Foto Alamat Nomor Telepon Pengalaman Kuliah Apalagi Rewrite Pekerjaan Ternyata Banyak Yang Part Timer Kemarin Bekerja Sambil Kuliah Kemampuan Bahasa Dan Yang Lain Itu Kemarin Saya Ngajarin Mahasiswa Itu Karena Mereka Dapatnya Pasti Itu Kalau Portofolio Mereka Belum Punya Karena Memang Belum Pernah Bekerja Secara Resmi Dan Yang Lain Nah Bapak Ibu Bapak Ibu Sudah Punya Portofolionya Bapak Ibu Sudah Punya File Pemberkasan Pemberkasannya Silahkan Bapak Ibu Kalau Sudah Punya Drive Ya Aman Tinggal Kirimkan Saja Kan Kekami Linknya Nanti Kami Buka Oh Ya Sudah Rapi Oh Ya Ternyata Ibu Bagus Ya Banyak Pengalamannya Tapi Saya Nggak Akan Melihat Ibu Yang Wah Ternyata Ibu Cuman Jadi Perawat Biasa Jangan Pernah Ikut Pelatihan Saya Nggak Akan Ngejax Juga Karena Mungkin Belum Dapat Kesempatannya Atau Nilai Bagus Buat Mereka Mereka Yang Punya Pengalaman Tinggi Nggak Juga Tapi Dilihat Dalam Bentuk Rapi Nggak Terklasifikasi Nggak Sehingga Boleh Lihat Ijasanya Ibu Tidak Berpikir Ijasanya Dimana Sebentar Tapi Langsung Tahu Filingnya Dimana Jadi Mungkin Mungkin Apa Namanya Mungkin Mungkin Yang disebut Dengan Mana Manfaatkan Media Mana Upload Dalam Bentuk JPG Mungkin Yang tertulis Di dalam Penugasan Itu Kami Masih Penugasan Untuk Membuat CV Atau Resum Nah Ini Saya tuliskan Di kolom CV Atau Resum Jadi Mungkin Mereka Tugasnya Kemarin Diminta Seperti Itu Tapi Kalau Saya CV Resum Dan Portofolio Sebenarnya Satu Kesatuan Saya Membaca CV Ibu Itu Kan Nanti Ibu Pendidikannya S1 D3 Kemarin Di Sini Kemudian Bekerjanya Satu Tahun Di Unit Ini Misalnya Seperti Itu Sebenarnya Kalau Dengan Membaca Membuka Membuka Portofolio Kan Sebenarnya Juga Sama Ada Pendidikan Ada Apa Atau Klasifikasi Ibu Sebenarnya Sama Gitu Ya Namun Bapak Ibu Mau Bikin CV Atau Mau Bikin Portofolio Kalau Saya Di Anak Reguler Kamu Bikin CV Aja Karena Portofolio Kamu Belum Punya Kalau Ibu Bapak Sudah Punya Portofolio Tapi Bisa Sebenarnya Mau Bikin CV Saya Serahkan Ke Ibu Bapak Segalian Saja Enaknya Gitu Gak Usah Bingung Wah Banyak Tugas Yang penting Ini kan Bukan Untuk Mengetahui Bapak Ibu Punya Potensi Apa Yang Anak Reguler Kami Sampai Begitu Ada Anak Punya Potensi Juara Lomba Ini Lomba Itu Dilihat 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 Dari CV Atau Dari Resum Ternyata Pernah Mencapai Pertandingan Prestasi Ini Itu Maka Kepentingannya Adalah Kampus Mau Mereka Kalau Ibu Kan Tidak Ibu Mau Prestasi Juara Lomba Kami Kami Tidak Eligible Untuk Mengikut Sertakan Bapak Ibu Di Dalam Barang Mahasiswa Reguler Jadi Lebih Kemampuan Bapak Ibu Di Dalam Archipping Documenting Secara Digital Yang rapi Teratur Dan Bisa Dimanfaatkan Untuk Banyak Hal Kepribadian Ibu Masing-masing Keurusan Pribadi Bapak Ibu Masing-masing Keurusan Pribadian Pekerjaan Kebetulan 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 Saja Kalaupun Untuk Melihat Dokumentasinya Sudah rapi Atau belum Mekatan Pak Ijin bertanya Pak Terkait Mendeley Tadi Pak Apa Namanya Sebelum Kita Apa Namanya Di Mendeley Itu kan Kita Pasti Ambil File Dari Folder Yang Ada Di Laptop Itu Pak Terus Misalnya Kita Ada Tugas Apakah Di Literatur Literatur Apakah Bisa Kami Cari Di Google Supaya Kami Bisa Masukkan Untuk File Kita Bisa Masukkan Kementer Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Untuk Portofelio Itu kan Tadi Bapak Jelaskan Bahwa Portofelio Itu Pencapaian Kerja Misalnya Teman-teman Ini kan Sudah Pada Bekerja Semua Jadi Di Disini kan Segala Kegiatan Yang kami Lakukan Itu Kami Apa Namanya Kami Dibuat Dalam Satu Kegiatan Misalnya Kayak Semacam Kegiatan Apa Yang kita Lakukan Apakah Kita Harus Sertai Dengan Foto-fotonya Sebagai Buktin Seperti Itu Baik Pak Wilhemus Yang terakhir Dulu Kalau Mau Disertai Dengan Foto Monggo Tapi Saya Mau Bertanya Apakah Bapak Sebagai Tenaga Kesehatan Bekerja di Buskesmas Rumah Sakit Dinas Kesehatan Atau Manapun Diminta Untuk Mengumpulkan Dokumentasi Enggak Itu Kalau Kami Di Dosen Itu Ribet Banyak Banget Materi Kuliah Materi Pengabdian Sertifikat Pengabdian Kalau memang Kegiatan Pengabdian Misalnya Sertifikat Pengabdian Dokumentasi Foto Video Pengabdian Daftar Hadir Peserta Pengabdian Itu Kami Harus Punya Terus Kemudian Surat Tugas Untuk Pengabdian Jadi Satu Kegiatan Pengabdian Isi Filenya Banyak Banget Nah Ketika Kita Punya Keterampilan Portofolio Yang Bagus Maka Tadian Mana Laporanmu Oh Ya Oh Ini Mana Berkas Berkas Oh Ini Semuanya Sudah Saya Dokumentasikan Lengkap Pertanyaan Saya Ke Bapak Saya Kembalikan Kalau Bapak Satu Bulan Lagi Satu Semester Lagi Pasti Butuh Foto Itu Aporan Laporan Untuk Pertanggungjawaban Bapak Kepada Atasan Atau Pimpinan Bapak Nah Keterampilan Portofolio Ini Membantu Bapak Untuk Itu Jadi Kalau Dulu Ada yang Menganggap Wah Bikin Repot Semuanya Harus Dikumpulin Loh Saya Tidak Butuh File Itu Yang Butuh File Itu Nanti Bapak Atau Adik Adik Sekalian Misalnya Jadi Sebenarnya Itu Di Bapak Kalau Bapak Ternyata Sudah Rajin Ada Semuanya Di Laptop Sudah Enak Kalau Tinggal Di Screenshot Misalkan Kalau Dikirim Ulang Ke Google Draft Mungkin Butuh Banyak Kuota Tinggal Di Screenshot Nanti Jadi Banyak Misalnya Saya Coba Post Literat Apa Namanya Tulisan Punya Saya Ini Portfolio Saya Terkait Dengan Kegiatan Kita Mau Kalau Bapak Ibu Waduh Laptopnya Sudah Seperti Ini Tulisannya Banyak Foldernya Banyak Banyak Kalau Mau Dikirim Semua Google Drive Kemampuan Google Drive 5 Giga Sudah Habis Sudah Tidak Usah Bapak Ibu Kirimkan Ke Google Drive Semuanya Cuman Double Double Misal Seperti Itu Silahkan Dibikin Drive Kemudian Di Screenshot Aja Ini Sudah Akan Membantu Cuman Saya Jadi Tidak Tau Dalam Dalamnya Seperti Apa Karena Ini Cuman Judul Folder Aja Saya Coba Lihat Ini Disini Ada Pengabdian Masyarakat Misalnya Saya Di Pengabdian Masyarakat Kegiatan Saya Dari Tahun 2021 2022 Bulan Bulannya 2023 Bulan Bulannya Kegiatannya Dimana Saya Coba Foldering Nah Inilah Portfolio Saya Tidak Bapak Ibu Mengirimkan Mana Sertifikatnya Dulu Kalau 3-4 Tahun Lalu Di Mata Kuliah Strategi Belajar Saya Harus Minta File Bapak Mana Sertifikatnya Mahasiswanya Berapa Banyak Satu Mahasiswa Berapa Kegiatan Ini Misalnya Kegiatan Saya Di Dalam Satu Tiga Dua Tahun Terakhir Ini Pengabdian Saya Di Lapangan Saya Ambil Contoh Misalkan Yang Terbaru 2023 Bulan Ini Oktober September Oktober September September Agustus Agustus Ini dia Agustus Kemarin Saya Ada Kegiatan Di Agustus Di Universitas Sriwijaya Ini Berkasnya Sertifikat Iklannya Saya Coba Pakai Ini Ada Sertifikatnya Ada Sertifikat Dan Yang Yang Harus Ada Jadi Saya Ketika Diminta Untuk Laporan Kepimpinan Mana Kegiatan Muko Ini Saya Sudah Punya Tidak Hanya Di Dalam Pemputer Saja Tetapi Juga Di Dalam Google Drive Saya Di Bulan Kemarin Ketika Langsung Kegiatan Ya Sudah Di Google Drive Ini Langsung Pengabdian Saya Tampilkan Post Maaf Ini Berarti Di Google Drive Ini Di Bagian Pengabdian Saya Tampilkan Oh Kemarin Di Sriwijaya Bulan Agustus Bicara Tentang Mental Health Berkasnya Apa Berkasnya Ini Nah Inilah Yang Pengen Kami Sampaikan Ke Bapak Ibu Saya Dapat Pesan Dari Bu Rizky Untuk Menyampaikan Terkait Dengan Foldering Seperti Ini Google Drive Maka Dalam Google Drive Isinya Apa Namanya Portofolio Bapak Kegiatannya Apa Kegiatannya Banyak Mau dibagi Menjadi Oh Ini Bagian Kelapangan Oh Ini Bagian Ke Puskesmas Oh Ini Bagian Tentang Oh Itu Silahkan Bapak Ibu Yang Akan Menggunakannya Seperti Apa Kalau Saya Sebagai Dosen Ada Tridharma Ada Pengajaran Ada Penelitian Ada Pengabdian Ada Beberapa Penunjang Misalnya Saya Anggota Organisasi Persagi Dan Yang Lain Itu Semuanya Masuk Jadi Kalau Memang Dalam Bentuk Drive Silahkan Kirimkan Apa Namanya Linknya Kalau Boleh Saya Melihat Kalau Misalnya Tidak Karena Terlalu Banyak Di Drive Ya Tinggal Di Screenshot Tampilan Laptop Bapak Ibu Saya Pengen Lihat Keterampilan Bapak Ibu Di Dalam Foldering Apakah Rajin Melakukan Seperti Itu Atau Masih Belum Nah Ini Bapak Ibu Masih Punya Waktu Untuk Memanfaatkan Itu Tadi Bu Oktaviana Portofolio Kami Buat Dari Sejak Awal Kuliah Sampai Saat Ini Tidak Usah Bu Nanti Kegiatan Awal Kuliah Sudah 20 Tahun Yang Lalu Misalnya Kegiatannya Sudah Luar Biasa Banyak Laptopnya Penuh Malah Ya Monggo Yang Menurut Bapak Ibu Perlu Untuk Dilakukan Kalau Di rumah Sakit Itu Pertahun Atau Per 5 Tahun Kah Monggo Disesuaikan Saya tidak Tidak akan membatasi 1-2 tahun Nanti Nanti teman-teman Ini yang D3 Ada yang baru lulus Belum wisuda Bahkan wisudanya Baru besok September Tanggal 27 Ya Mereka belum punya Banyak pengalaman Dibilang 5 tahun terakhir Mereka 5 tahun Yang lalu Masih SMA Kan gitu Atau Kalau Bapak Ibu 5 tahun terakhir Oh ya Belum apa-apa Saya sudah 20 tahun Jadi perawat Misal Monggo Secukupnya Bapak Ibu Kalau memang diminta Laporan setiap tahun Oleh Ya silahkan Dokumentasi 5 tahun Eh maaf 1 tahun Tapi Monggo Kalau saya dibuatnya Per 6 bulan Jadi Kalau dosen Soalnya dimintanya Per semester Jadi 6 bulan sekali Ada laporan 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 gitu Saya buat seperti itu Ini Pada akhirnya Keterampilan ini Akan kembali Ke Bapak Ibu lagi Untuk proses Arsiping Kegiatan Ibu Bapak sekalian Tidak lagi Dalam bentuk hard Tapi bentuknya digital Nanti kalau Portofolio Untuk ISTR Sudah clear Semua nakes Dari MTKI Kalau saya tidak salah Atau Sekarang Jadinya apa namanya Itu sudah clear Maka Bapak Ibu Tidak kaget Wah Itu ijazah Kapan itu sudah hilang Misalkan gitu Sudah aman Di Google Drive Sudah ada Di laptop sudah ada Scan-scanannya Atau fotonya Begitu Bapak Ibu sekalian Ada yang masih Belum dipahami Kak Sampun Terima kasih Dapat manfaatnya Saya cukupkan hari ini Mas Yoka Apakah mau dipakai Zoom-nya Atau tidak Boleh Pak Kalau diizinkan Kita membahas Untuk Portofolio Misalnya yang dari Dari Kemarin itu Kita masih bingung Yang lewat Canva Atau memang Dari Google Drive Oh iya Silahkan nanti Dipakai Zoom-nya Untuk bisa berdiskusi Rekaman